Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada Marilah kita kembali belajar PTKN Yaitu bab 3 Sub yang ketiga Yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1955 Ibu yakin anak-anak tadi sudah melaksanakan Satu yaitu doa Sebelum pelajaran dimulai Karena ini pendidikan karakter Yang kedua Anak-anak saya minta Pada minggu yang lalu sudah kalian melaksanakan juga Yaitu menyanyikan lagu wajib Satu Nusa, Satu Bangsa Yang ketiga Salam PPK Kemudian dilanjut dengan tepuk PPK Nah sekarang langsung kita ke materi kita hari ini Yaitu melaksanakan prinsip kedaulatan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Di dalam materi ini Ada beberapa yang akan kita pelajari Yang pertama yaitu Perkembangan demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia Itu meliputi empat Anak-anak silahkan buka bukunya Yang kita pelajari hari ini ada di halaman 67 Ada di halaman 67 Yang pertama yaitu demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1949 A yaitu ya B demokrasi terpimpin Tahun 1959 sampai 1966 C demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998 Itu sampai reformasi Yang D yang keempat atau D Oh iya di buku kalian ini tertulis B B biar kalian tidak bingung Anak-anak bisa menggantinya Yaitu B digantikan dengan D ada di halaman 72 Ini ibu juga sudah menggantinya D yaitu demokrasi Pancasila pada masa reformasi Tahun 1999 sampai dengan sekarang Sekarang kita ke yang pertama dulu anak-anak ya Yang pertama yaitu demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1949 Anak-anak di dalam buku kalian ini dijelaskan Pada periode ini Terutama kurun waktu tahun 1945 sampai 1949 Menurut Undang-Undang Dasar Negara kita Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi dengan sistem kabinet presidensil Tetapi ternyata pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 Sehingga demokrasi yang mestinya dengan kabinet presidensil Menjadi berubah menjadi demokrasi parlementer Nah disini tentu anak-anak ingin tahu Saya yakin anak-anak pasti ingin tahu Apa itu kabinet Apa itu presidensil Apa itu demokrasi Apa itu parlementer gitu ya Nah ibu jelaskan satu persatu dulu Kabinet Kabinet adalah susunan para menteri Jadi menteri apapun Jadi satu seperti sekarang ini Setiap presiden pasti punya kabinet Karena kabinet ini adalah tugasnya adalah membantu presiden Menteri-menteri itu kan dipilih oleh presiden Tugasnya adalah membantu presiden Kabinet sekarang namanya apa Coba tugas bagi anak-anak ya Nanti ibu jawab lewat japrinya ibu ya Ibu japri ya Tugasnya Nama kabinet sekarang ini apa Hanya itu Berikutnya sekarang jadi kabinet adalah susunan para menteri Sekarang yang kedua Apa itu demokrasi Anak-anak tentu masih ingat Pada minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan Menurut Abraham Lincoln Presiden Amerika Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat Oleh rakyat untuk rakyat Ada pun penjelasan tentang itu Sudah ada di video sebelumnya Sekarang yang ketiga Parlemen Apa itu parlemen Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Parlemen adalah badan Suatu badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat Yang dipilih oleh rakyat Dan bertanggung jawab atas perundang-undangan Dan mengendalikan anggaran keuangan negara Ya kalau sekarang ini ya di PR Ini anak-anak wakil rakyat itu namanya parlemen Kemudian anak-anak tadi Tentu saja ingin tahu Apa yang dimaksud dengan kabinet presidensil Kabinet presidensil itu Presiden berfungsi sebagai kepala negara Dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan Itu namanya kabinet presidensil Sekarang ini presiden Fungsinya sebagai kepala negara Tapi juga sebagai kepala pemerintahan Tetapi pada waktu itu Dengan adanya maklumat presidensil Maklumat pemerintah Tanggal 14 November 1945 Demokrasi di negara kita Yang berlaku adalah demokrasi Parlementer Ini anak-anak ya Nah berikutnya sekarang Apakah demokrasi parlementer itu Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan Yang dijalankan oleh perdana menteri Jadi ada perdana menteri Terus presidennya sebagai apa Presiden disini hanya sebagai lambang negara Beda dengan presidensil Kalau presidensil tadi kan Presiden sebagai kepala negara Dan presiden sebagai kepala pemerintahan Disini berarti presiden hanya di parlementer Presiden hanya sebagai kepala negara Sebagai lambangnya saja Nah Pada saat itu Tahun 1949 Tepatnya tanggal 27 Desember 1949 Sesuai dengan Hasil konferensi ini Jawa Bunggar Kan Belanda mau Mengakui Indonesia Merdeka Asalkan Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat Nah Dengan adanya pemerintahan Ini sebetulnya tidak sesuai dengan Kehendak rakyat Negara kita dibagi jadi 16 negara bagian Tidak sesuai dengan keinginan rakyat Keinginan rakyat adalah negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu Maka Bapak Presiden Soekarno Akhirnya mengeluarkan Menyatakan kembali Bahwa Indonesia Kembali ke Negara kesatuan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus Sabtu 9.45 Jadi res itu Hanya 8 bulan 18 saja Dari Desember Sabtu 9.49 Sampai 17 Agustus Sabtu 9.50 Tetapi Di dalam negara Kesatuan ini Ternyata demokrasi yang berlaku Masih tetap demokrasi parlementer Nanti Ibu lanjut Videonya Terima kasih telah menonton!